What's up gang, balik lagi di channel AYTV, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Saikeno Blacksmith Part yang kedua Yang rilis pada tahun 2019 dengan genre action adventure fantasy ec dan memiliki rating 6,71 di mal Pada part sebelumnya, di sini Luke selalu menyelamatkan Cecily jika dia terjebak dalam suatu masalah Kemudian akhirnya Cecily dan Luke berdasarkan untuk menjaga pedang sihir yang bernama Arya Kemudian terlihat pertahanan yang mulai dikendalikan oleh cacing iblis yang membuat mereka menyerang kota Di sisi lain, Jake pergi bersama pria berjubah hitam Dan pada alur cerita kali ini, melanjutkan Jake yang menyerang Cecily demi mendapatkan pedang sihir Namun di sini dia berhasil dikalahkan oleh Cecily dengan bantuan Luke, Lisa, dan Arya Di sini Luke pun mencoba untuk memanjakan Lisa yang selalu membantunya ketika bekerja Selain itu, semakin banyak orang yang menginginkan Arya Yang membuat Cecily harus bersusah payah untuk melindunginya Walau akhirnya Cecily dibantu oleh Luke Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi Agar kalian paham alur cerita anime kali ini Daripada kelamaan openingnya, kita puterin dulu intronya Cerita dilanjut ketika Cecily berlatih dengan serius setelah kerusuhan reda Di sini Arya datang menemuinya dan mendukungnya Di sini Arya berharap jika Cecily menjadi tuanya, pasti dia akan senang Namun Cecily menanyakan apakah dia pantas menjadi teman sejati Arya Arya pun menjawab kalau dia ingin menjadi teman Cecily selamanya Sin berpindah ke Hannibal dan kepala kota Yang merencanakan untuk menjebak si jubah hitam menggunakan pedang sihir Kemudian Hannibal pun menyuruh Cecily untuk melakukan atraksi pedang sihir untuk mancingnya Kemudian Cecily mendatangi Luke dan bertanya tentang apakah dia harus melindungi teman atau menyakiti teman demi sebuah misi Luke pun menjawab sesuai pengalamannya Di sini dia lebih memilih untuk melindungi teman walau nyawanya sebagai taruhannya Kemudian Cecily kembali berlatih Di sini dia minta maaf karena dia akan menggunakan Arya sebagai umpan Arya pun tidak mempermasalahkan hal itu karena dia percaya dengan Cecily yang akan melindunginya Di isi lain si jubah hitam menyuruh Jack untuk merubut pedang sihir Singkat cerita atraksi pedang sihir pun dimulai Di sini Arya langsung mengubah dirinya menjadi pedang Dilanjut Cecily yang langsung menggunakan pedang sihir untuk melakukan atraksi Dan tak disangka Jack yang sedang diantara penonton malah melakukan kontrak iblis Dan langsung berubah menjadi iblis Namun para penyihir berhasil menjeratnya dengan sihirnya Dan tak disangka jebakan itu malah rusak Jack pun langsung menyerang Cecily Dan langsung mengambil pedang sihir dan menggunakan kekuatannya Para pasukan pun langsung lenyap sekali serang Kemudian datanglah Lisa dan Luke Di sini Cecily meminta Luke untuk menolongnya Dia juga mohon untuk menyelamatkan Arya dengan imbalan Luke boleh meminta apa saja ke Cecily Lisa juga mohon hal yang sama Yang akhirnya Luke pun menerima permintaan itu Lisa dan Luke pun bersiap mengeluarkan sihirnya Mereka pun langsung buat katana dan dengan proses sihir yang begitu rumit dan banyak Akhirnya katananya pun sudah siap Luke pun langsung menyerang Jack dengan cepat karena dia hanya bisa melakukan 3 kali serangan Dan pada serangan ketiga dia berhasil memotong tangan Jack Kemudian Cecily pun langsung mengambil Arya walau masih panas Dia pun langsung menyerang Jack Adu kekuatan pun tak terhindarkan Namun di sini Cecily menambah kekuatannya Yang membuat dia bisa langsung menyerang ke arah Jack Cecily pun berhasil menusuk inti kontrak iblis Jack Dan akhirnya Cecily pun menang Setelah itu kepala kota pun melepaskan para pasukan yang gugur Di sini Arya membuat sumpah kalau dia akan menjadi partner Cecily Hal itu membuat Cecily merasa senang Sin berpindah ke Lisa yang sedang mengambil air yang sudah dimurnikan Kemudian dia pun mendapat sayuran dari emak-emak Di sini emak-emak itu juga meminta dibuatkan 2 buah pisau Setelah itu Lisa pun pulang Dalam perjalanan pulang dia pun mendapatkan lobak dari petani yang berpespasan dengannya Singkat cerita dia pun sampai di rumah Kemudian dia pun memasak banyak makanan untuk sarapan mereka Kemudian Lisa pun membangunkan Luke dan dengan santainya Luke pun bangun Kemudian mereka pun makan bersama Setelah itu Lisa pun menyampaikan pesanan si emak tadi Dan Luke pun langsung mengerjakan pesanannya itu Tak lama Luke pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu Dan ternyata sudah ada Cecily dan Arya yang main Kemudian mereka pun makan bersama Di sini Cecily menanyakan tentang kontrak iblis Luke pun menceritakan kalau katalis kontrak iblis menggunakan daging manusia Yang membuat orang itu akan menjadi iblis Selain itu cara lainnya yaitu dengan ayat kematian Dimana ayat itu ada di hati semua orang Arya pun membenarkan hal itu Dimana orang yang ingin membacanya harus membuka dadanya untuk melakukan kontrak iblis Kemudian mereka pun melanjutkan makan Setelah itu mereka pun jalan-jalan Di sini Cecily menanyakan kesejahteraan Lisa saat bekerja dengan Luke Dia meminta agar Luke sedikit memperhatikan Lisa Dalam perjalanan Lisa melihat toko baju Kemudian Cecily dan Arya pun membawanya masuk Mereka pun memilihkan baju untuk Lisa Lisa terlihat kawai menggunakan baju itu Dia juga mencoba banyak baju dan terlihat bagus semua Namun di sini Lisa merasa kalau dia bekerja dengan Luke sudah cukup Dan tidak meminta hal yang lebih Namun Cecily bilang kalau Luke seorangnya tidak peka Kemudian Lisa pun menunjukkan baju yang dia beli Di sini Luke masih bersifat dingin dan mengajak Lisa untuk langsung pulang Dalam perjalanan pulang Lisa mengucapkan terima kasih karena sudah dibelikan baju baru Dan hal itu membuatnya senang Kemudian Lisa kembali menanyakan kecocokan bajunya Di sini Luke langsung mendatangi Lisa dan memberikan topi pelengkap baju itu sambil bilang cocok sekali Hal itu membuat Lisa senang dan mereka pun lanjut untuk pulang Di kemudian hari terlihat Arya dan Cecily berlari dan ternyata mereka sedang dikejar oleh seseorang Mereka pun langsung menyerang Cecily yang membuat dia hanya bisa bertahan dan akhirnya terpocok Cecily pun minta mereka untuk melepas jubahnya dan mengajak Baiwan Akhirnya salah satu dari mereka pun langsung maju dan adu pedang pun terjadi Namun di sini pedang Cecily malah terlempar Dia pun langsung menggunakan Arya Di sese lain musuhnya minta untuk menyerahkan Arya Cecily pun menakutinya dengan kekuatan pedang sihirnya Kemudian musuhnya malah menggunakan kekuatan pedangnya dan langsung menyerang Cecily Di sini Cecily berhasil bertahan Musuhnya pun mengenalkan dirinya namanya Doris Dan menggunakan pedang sihir tanah Claymore Di sese lain Luke ketatangan tamu Dia pun mengenalkan dirinya namanya Charlotte Dan merupakan keturunan raja Di sini dia minta Luke untuk ikut dengannya Namun Luke malah menyuruhnya untuk pergi Kemudian Charlotte bilang kalau pesukannya sedang mengambil pedang sihir angin Di sese lain Cecily dalam bahaya Dan ketika Luke akan mendatangi Cecily Charlotte menghadangnya dan menyuruh Evadne untuk mengeluarkan kekuatannya Dan ternyata dia adalah pedang api kegelapan Charlotte pun langsung menggunakannya dan menyerang Luke Luke pun dengan mudah menghindari serangan itu dan mengalahkan Charlotte Dan terlihat Cecily dengan kekuatan Arya berhasil selamat Dan langsung menyerang Doris yang membuatnya terjatuh Kemudian temannya pun membantunya dengan menyerang tangan Cecily Namanya Margot dengan pedang sihir likrainya Lompaya Dia pun kembali menyerang Namun kali ini Cecily berhasil menghentikannya dan balik menyerang Margot Melihat hal itu musuh terakhirnya pun keluar Cecily langsung menyerangnya Namun sihirnya malah diserap Dia bernama Penelope Dengan pisau sihir Brock miliknya Dia dengan cepat menyerang Cecily dengan adu serangan jarak dekat Namun Cecily berhasil memukul perut Penelope Para musuhnya pun langsung menggebe Cecily Yang akhirnya membuat dia menjadi bulan-bulanan pasukan Charlotte Arya pun terlepas dari genggamannya Dan mereka pun berhasil mengambilnya Saat Cecily terbangun tak disangka Luke sudah membuat catana sihir Dan langsung mengepaskan semua musuhnya Sin pun berpindah ke ruang kepala kota Disana ada pasukan Charlotte begitu juga dengan Charlotte Disini dia minta untuk membawa Arya Dan juga ingin Luke ikut bersamanya Namun kepala kota menolaknya Disi lain Cecily juga menentang permintaan Charlotte Dan tidak akan memberikan Arya Hannibal pun menyuruh Cecily untuk menang dan Wallace Disi lain kepala kota tidak yakin kalau Charlotte adalah keturunan raja Dan memintanya untuk menunjukkan bukti Kemudian Charlotte pun mengeluarkan bedang yang diberikan oleh ibunya Kepala kota pun akan memeriksanya apakah bedang itu asli Sambil menunggu Charlotte pun meminta untuk tinggal bersama Cecily Mereka pun langsung pergi ke warung dan makan bersama Cecily pun merasa aneh melihat mereka yang makan begitu lahap Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya Kalian bisa klik linknya di deskripsi Agar kalian tahu kelanjutan dari seri anime ini Jangan lupa like jika suka Dislike jika tidak suka Dan terus tolong channel ini Agar terus berkembang dan rajin upload video setiap harinya Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya Bye